Kali ini saya akan membahas ya tentang Realme Y di Realme 3 Selamat datang di Tienda Galaxy Mo Indra kali ini saya akan membahas ya tentang Realme Y di Realme 3 lihat ya di sini seperti yang kalian lihat ya terakhirnya tuh terlihat dan juga dari triis jadi pembaruan ilmu untuk 23 dan 23 hampir tiba kami ingin berbagi dengan anda semua bahwa pembaruan hampir siap sih katanya katanya ya hampir siap ternyata sampai sekarang betanya aja belum ada jadi ini di link ini dikirim pada tanggal 3 3 April ya jadi sudah baru sudah seminggu yang lalu ya jadi kami ingin berbagi anda semua bahwa pembaruan hampir siap dengan usia melakukan peluncuran sebagai anggota komunitas ternyata kami memberi anda kesempatan untuk mengalami terlebih dahulu jadi maksudnya di sini adalah kita di yang mau daftar peta ya jadi ini pengaturan yang menarik ke Realme 3 dan Realme 3 yang hampir tiba kami ingin berbagi dengan anda semua bahwa pembaruan kami akan hampir siap dan kami akan segera mulai meluncurkan sebagai alam komunitas ternyata kami memberi anda kesempatan untuk mengalami terlebih dahulu jadi ini pengaturan yang menarik kami akan menunjukkan UI Realme ke pengguna terbaru atau Realme UI ya caranya terjemahannya ke Chrome dan Realme TV eyes belum orang lain jadi masukin di sini dia membagikan beta untuk beberapa orang dan sebelum orang orang lain akan mendapatkan yang stabil seperti itu ya jadi bagi dia mereka yang udah dapat yang beta nanti mereka tetap bisa bakal update ke stabil kok dengan orta apa yang kamu butuhkan baca dengan cermat di bawah ini ya jadi harus diperbarui ke ya jadi disini tulisannya setelah Anda memperbarui ke Realme UI Anda tidak dapat kembali ke versi OS sebelumnya inilah proses untuk bergabung dengan program akses awal jadi kalian enggak kok bisa lihat dia udah dapat ke ekor A27 kalian enggak bisa turun lagi ke ekor A26 ya setelah pembaruan Anda tidak dapat kembali ke versi saat ini RMS 1821 A26 atau versi sebelumnya tolong fikirkan baik-baik kemampuan pertama pengguna mungkin menemukan bug system harap cadangkan data Anda sebelum melanjutkan untuk mencegah kehilangan data jadi jadi beberapa ada beberapa aplikasi yang pihak ketiga yang tidak kompetibel dengan anda sekolah dia harus diperbarui sebaru mungkin ya baru bisa mengakses versi beta ini pastikan penyimpanannya juga tersedia Oke jadi seperti inilah ya Nah jadi ini catatannya disini jika tahu tadi atas tidak berbunuh Oh jadi ini yang nih langkah 2 jika semua informasi yang anda bagikan benar dan anda dipilih untuk program ini kami akan menunjukkan versi khusus untuk anda A27 pastikan Anda memperbarui perangkat Anda ke versi sidrom yang diberikan terapkan ototasi akses awal jadi disini nah jadi disini dia ngasih tahu bahwa bagaimana cara nginstall terliway beta ya di sini ya untuk dapat ini sudah lewat ya dan sudah tutup saya nggak bagikan karena ya belum tentu juga kalian bakal dapat ya karena cuman beberapa orang aja bisa dapat saya aja enggak dapat ya padahal sudah daftar disini jika anda menemukan tempat apapun nah disini ya untuk linknya bisa kalian like jadi disini apakah saya perlu mengisi formulir dan kemudian mendaftar di bagian pembarang takat luna juga iya anda harus mengikuti semua langkah dengan sangat hati-hati pertama terapkan dalam formulir Google kedua perbarui ke versi room tekan di bagian pemberang takat luna jadi saya nggak dapat A27 ya saya nggak bakal dapat beta mungkin ada sih caranya tapi mudah-mudahan bisa ya nanti saya bakal terus berbaru ya Oke jadi seperti ini jadi untuk saya buka dia kok bisa saya buka linknya ini mungkin dah ketutup ya ini untuk misalnya kalian mau kirim tembak apa aja yang ada di ini tiga ya peset pada saat kalian menggunakan relimi Y beta itu aja sih kalau yang disini taruh durasinya me lumayan panjang dan ya Jadi kalau yang dibawa ini adalah forum untuk mengisi tapi ini udah ketutup ya forumnya udah tutup eh salah deng kok sama siliknya sudah sebentar oh ini untuk bug doang sih linknya entah dimana mungkin udah dihapus ya di sini ada komen-komen bahwa mereka udah update ke versi A27 tapi mereka nggak dapat ya ya memang entah ya untuk eh dapatnya itu memang kurang jelas ya saya akan ya jadi intinya link web beta nih justru malah kayak seakan-akan mereka kita cuman di janji-janjikan doang ya jadi ini web beta ini nggak jelas katanya sih bakal keluar pada satu sampai dua hari setelah pendaftaran forum ternyata enggak ya ternyata eh versi A27 nya pun baru dapat pada tanggal berapa ya saya lupa itu nah setelah A27 baru kita bisa dapat relimi Y beta katanya disuruh nunggu lagi sama satu sampai dua hari eh pas sudah dapat A27 nunggu sampai satu sampai dua hari akhirnya tidak dapat enggak luar huwa relimi Y5 betanya dan akhirnya mereka malah disuruh nunggu dia India itu kemarin grup India itu nanya ke anunya realmi community ya mereka bahwa ternyata katanya realmi web beta akan keluar pada 10 tanggal 10 April kan ya sampai tanggal 15 April ya ya itulah ya jadi informasinya ini seakan-akan berubah-berubah aja nggak jelas jadi itu yang saya heran ya dari Anony dari realmi ini jadi informasinya tuh kayak abu-abu gitu ya jadi nanti saya lanjutkan lagi ya eh oh sekian lagi dulu ya jangan lupa like dan komen dan kita ketemu lagi di video video bahas jejak lanjutkan video 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 sub indo by broth3rmax